Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo mas bro dan mbak sis sahabat Dodi Satria Nah senang sekali ya kita berjumpa lagi Semoga tips kali ini bisa bermanfaat Nantinya untuk anda yang memerlukan Terutama rahasia herbal Untuk menurunkan kolesterol yang tinggi Di dalam tubuh kita Agar tubuh semakin sehat Bebas kegemukan Bisa juga ini untuk menurunkan berat badan Dan menghindarkan tubuh dari berbagai macam penyakit Tips ini aman ya Tidak ada efek samping Karena terbuat dari herbal alami Jadi anda simak video ini Tidak usai Tapi sebelum itu Jangan lupa juga untuk like video ini Share video ini banyak-banyak ke media sosial anda Agar dilihat orang banyak dan bermanfaat Untuk orang-orang yang memerlukan Dan jangan lupa juga sebelum anda mencobanya Silakan anda konsultasikan terlebih dahulu Dengan ahli kesehatan yang hari ini anda percayai Apakah anda termasuk orang yang diperbolehkan Nanti menggunakan herbal ini atau tidak Nah bagaimana cara membuatnya Simak video ini hingga usai Disini bahan yang pertama kita perlukan adalah Satu buah timun Ini pun nanti gak semua kita gunakan ya Jadi timun ini Kita gunakan nanti bersama dengan kulitnya Kita sudah tahu buah timun sangat banyak sekali Manfaatnya termasuk kandungan air yang tinggi Jadi serat yang mampu untuk menurunkan kolesterol Kita parut terlebih dahulu timunnya Jadi kita siapkan wadah yang lain Kita parut bersamaan dengan kulitnya Kita gunakan segini dulu Kemudian mas bro dan mbak sis Bahan yang kedua adalah Satu siung bawang putih Ini sudah kita cuci bersih Terlebih dahulu ya Agar kotoran-kotoran yang menempel Hilah tak parut Kemudian kita masukkan ke dalam gelas Arutan bawang putih dan timunnya Lalu kita seduh dengan air hangat Inget cukup air hangat aja Jangan air panas ya Setelahnya kita tambahkan madu Satu sendok atau dua sendok Tergantung selera Anda Kita aduk Dan setelahnya siap untuk kita minum Ataupun kita konsumsi Nah intinya adalah Disini kita minum ini Sesudah kita makan ya Sudah Anda makan Anda minum ini Minumnya boleh pakai sendok Satu sendok satu sendok Atau sekaligus semuanya boleh Satu hari cukup maksimalnya satu kali aja Atau satu minggu dua kali Kalau dijalankan secara rutin Insya Allah kolesterol akan hilang Tubuh menjadi lebih sehat Nah silakan dicoba di rumah tips muda Yang bisa kita gunakan untuk menurunkan kolesterol Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!